Soal nomor 17, sebuah ayunan dengan panjang diketahui itu adalah L sama dengan 2,25 meter, ditarik ke belakang sehingga membentuk sudut, theta adalah 53 derajat, seperti pada gambar. Apabila ayunan dilepaskan, kecepatan ayunan saat melewati titik B adalah, berarti yang ditanya PB. Nah, ini ya, jadi kita gambar, disini kan ada sudut, jadinya disini nanti ada uraiannya, L kan dia bergeraknya kesini nih, nah gini kan, berarti nanti Lnya yang kita apa, apa namanya tuh, bukan L, H maksudnya ya, jadi ini kan L ini kan jadinya, ini theta disini kan, di L cos theta. Nah, uraian kesini L cos theta, kita mau cari ketinggian H disini kan, nah HA, berarti HA itu adalah panjang tali ini, L dikurang yang ini, L cos theta ya, L cos theta. Nah, 2,25 dikurang 2,25 cos theta, berarti 2,25 dikurang 2,25 cos theta, itu adalah 0,6, jadi dapatnya adalah 2,25 dikurang, hmm, kalau kita cari itu hasilnya adalah 1,35, nah kalau dikurangi itu adalah 0,9 ya, 0,9 meter HA-nya, oke. Nah, HA, nah VA disini adalah 0, karena dia ditahan ya, VA-nya 0, otomatis nanti EKA-nya juga pasti 0, oke, nah kemudian di HB, di HB itu yang nilai VB yang mau kita cari, sedangkan di HB itu adalah 0, ya, nah sekarang kita jawab pakai energi mekanik, oke. Jadi, EMA sama dengan EMB, EMA kita adalah EPA ditambah EKA, sama dengan EPB ditambah EKB. EPA kita adalah, EPA kita M kali G kali HA, ditambah EKA kita 0, kan, EPB kita juga 0, EKB kita adalah setengah MVB kuadrat. M boleh kita coret ya, habis-habis. Jadi, tinggal di sini, G kali HA sama dengan setengah VB kuadrat, kita kali silang, berarti G kali HA kali 2 sama dengan VB kuadrat, berarti VB kuadrat sama dengan akar dari G kali HA kali 2. Nah, tinggal kita masukkan G10, HA kita adalah 0,9 kali 2, jadinya adalah akar 18, ya, VB. Ini nggak ada kuadrat lagi ya, VB doang. Nah, VB kita adalah akar 18. Akar 18 itu nanti kalau kita cari di kalkulator, dia sekitar 4,24 meter per sekon, atau kita bulatkan ke 4,2 meter per sekon. Oke, ini jawabannya adalah yang B. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.